Nah saya tanya ke Pak Firman dulu, Pak Firman, kalau kita sekarang berbicara soal waktu, ini kan injury time semua, jangan-jangan memang ada skenario bahwa ya mepet-mepet saja karena opsinya nanti kalau gagal ya keos begitu. Anda membacanya seperti apa Pak Firman? Ya ada kemungkinan memang buying time ya, karena itu yang mungkin masih bisa dilakukan oleh para politisi agar memang hasrat mereka itu tersampaikan gitu ya. Dan ini kembali pada karakteristik elit partai kita, di mana memang mereka tumbuh dan berkembang dalam satu atmosfer baru kepartaian yang semakin tidak independen di dalam pengertian otonomi sebagai salah satu pilar dari kemandirian partai, sebagaimana yang disampaikan oleh randalan sefasan misalnya. Ketika kita bicara partai modern, itu adalah partai yang memang harus sebisa mungkin tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Sejauh kooptasi itu terasakan, apakah karena faktor-faktor yang terkait dengan hukum atau bisnis dan lain-lain, sejauh itu pula kekuasaan akan selalu bisa mengangkangi partai-partai. Partai-partai sudah tergigit lidahnya, begitu kata Hamka. Sehingga manut dengan komisaris utamanya atau manut dengan pemilik remote controlnya. Sehingga memang apa yang terjadi pada hari ini, pada akhirnya kembali kepada epicentrum persoalan kita, bahwa ini terketak pada kualitas partai politik. Oleh karena itu memang harapan ke depannya, ya memang harus ada pemenahan partai politik. Tapi itu mungkin masih agak lama ya, karena kita butuh beberapa generasi lagi kelihatannya untuk membersihkan partai-partai. Itu pun kalau memang kita konsisten berjuang untuk memperbaiki partai, begitu. Tidak lelah duluan. Tapi saya kira memang ini cerminan bagaimana kooptasi partai-partai itu demikian nyata, semakin kuat. Saya tidak membayangkan ini akan terjadi di awal reformasi, ketika partai-partai masih gagah karena independensinya. Partai-partai baru yang demikian mengakar, yang digerakkan oleh kalangan intelektual, aktivis, itu masih sangat nyaring bunyinya, karena pamerih politiknya hanya untuk rakyat, dan memang terkaitan dengan kekuasaan lemah atau belum ada. Tapi sering dengan waktu, yang terjadi adalah partai-partai yang terbeli, partai-partai yang terkooptasi. Akibatnya yang mudah saja, kalau kemudian instrumen kekuasaan dengan segala cara, itu bisa kemudian melakukan babat alas terhadap partai-partai yang ada, dan partai-partai seperti kerbau yang dicucuk hidung. Apa yang terjadi di Golkar saat ini, salah satu refleksi dari situasi bagaimana kooptasi terhadap partai, yang bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia itu dilakukan, dan dampaknya sangat luar biasa. Ibaratnya Golkar ini besar, tapi seperti istana pasir ternyata. Besar, namun tidak berdaya. Rapuh ya. Karena itu terjadi faktor independensi. Jadi, ke depan PR kita adalah membuat partai politik kita lebih independen, karena kita sama-sama tahu bahwa dampaknya bisa ada di deparlement, bisa ada di eksekutif, bisa ada di yudikatif, dan akhirnya partai bukan menjadi alat rakyat lagi, tapi alat kepentingan elit semata. Ya.